Oke semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel youtube Kang Udas, apa kabarnya dan semoga kabar kalian selahat sehat selalu. Nah kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial bagaimana cara kita memanfaatkan atau menggunakan fitur terbaru dari Instagram. Fitur ini adalah fitur balasan Anda. Nah untuk menggunakannya caranya sangat gampang, ini tutorial buat kalian yang sudah mendapatkan fitur balasan Anda. Buat kalian yang belum mendapatkan fitur ini, ya kalian harap bersabar karena fitur ini adalah fitur baru, masih dalam tahap proses pengembangan sehingga tidak semua pengguna Instagram itu bisa menggunakan fitur ini. Oke lanjut saja kita ke tutorial. Untuk membuatnya caranya sangat gampang, yang pertama ini kalian tinggal pilih tanda place yang berada di atas ini, kemudian disini kalian pilih cerita. Lalu di cerita ini silahkan kalian misalnya tambahkan gambar, bisa kalian tambahkan gambar yang dari galeri atau langsung dari kamera HP kalian. Disini saya akan contohkan untuk saya ambil foto dari kamera HP depan saya ya, seperti ini. Nah kalau misalnya sudah muncul seperti ini, teman-teman tinggal kalian pilih saja untuk stikernya yang ini. Kemudian tinggal kalian pilih disini, kalian bisa melihat ada fitur balasan Anda, jadi tinggal kalian pilih saja. Kemudian selanjutnya tinggal kalian tulis topik misalnya, topiknya itu tunjukkan gambar kalian saat ini. Saya ingin menulis tunjukkan foto kalian, foto-foto-fotomu saat-saat ini. Nah yang selanjutnya adalah kalian bisa itu menggesernya, mau kalian taruh di mana itu terserah dari kalian itu selera masing-masing misalnya. Saya ingin tunjukkan di sini saja. Nah kalau misalnya sudah, selanjutnya tinggal kalian pilih ini. Oke setelah itu, kalian tinggal pilih mau bagikan ini ke mana, cerita Anda atau teman dekat. Misalnya saya akan bagikan ke cerita Anda, lalu tinggal kalian pilih selesai. Nah ini sedang proses loading, jadi kita tinggal tunggu saja. Kita akan lihat bagaimana sih tampilan dari fitur balasan Anda ini. Nah tampilannya itu seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, tampilannya itu seperti ini ya. Nah kalau misalnya tampilannya seperti ini, saya akan tunjukkan juga bagaimana sih kalau misalnya orang lain itu melihat instastory kita atau cerita kita menggunakan fitur balasan Anda. Jadi saya akan buka yang ini. Yang ini saya akan melihat untuk cerita yang saya tambahkan dari Kang Udas ini teman-teman. Nah pergi dulu ke beranda, kemudian saya akan lihat ini Kang Udasnya. Oke ini dia, tunjukkan foto-mu saat ini. Nah kalian bisa membalasnya dengan foto juga misalnya nih. Ini tinggal kalian pilih saja balasan Anda. Kalian tinggal pilih menggunakan balasan Anda, kemudian kalian misalnya mau tambahin yang ini. Nah setelah itu, kalian tinggal pilih misalnya bagikan juga. Oke tinggal kalian pilih ini misalnya, lalu kalian pilih cerita Anda ini, kita pilih yang ini. Lalu kalian bisa bagikan, tinggal bagikan saja cerita Anda, lalu pilih selesai. Nah kalau misalnya ada orang yang membalas cerita kalian tadi, saya akan beralih terlebih dahulu ke yang Instagram Kang Udas ini. Kita akan melihat bagaimana sih tampilannya ketika ada orang lain yang membalas cerita kita. Nah kita lihat di sini. Nah tampilannya itu seperti ini. Nah di sini kan saya tadi bilang tunjukkan fotomu saat ini. Nah ketika ada orang yang membalasnya, di sini akan ada banyak. Nah ini, tunjukkan fotomu. Kalian bisa melihatnya. Ini yang dari orang yang membalas cerita kita tadi menggunakan fitur balasan Anda juga. Jadi kita juga bisa melihatnya. Seperti itu. Ini balasan kita ya teman-teman ya. Ini balasan kita. Paham nggak? Paham ya. Semoga kalian paham. Kalau nggak paham ya ulang-ulang saja lagi video ini. Oke teman-teman semuanya. Itulah tutorial kali ini bagaimana cara menggunakan fitur balasan Anda di Instagram. Jadi ketika ada orang yang membalas fitur balasan Anda ini juga. Kalian bisa melihatnya langsung di sini teman-teman ya. Bisa melihat cerita mereka juga. Seperti itu. Ini dia ceritanya. Tunjukkan fotomu. Ini untuk balasan Anda. Kalian bisa balas lagi. Balas-balas menggunakan foto. Oke itu dia saja untuk video kali ini. Semoga menfaat dan kalau kalian merasa video ini menfaat. Bagikan ke teman-temannya dan sampai berjumpa lagi dengan saya di video yang selanjutnya. Terima kasih.